Om Swastiastu, kepada pemeriksa yang kami hormati, kami dari mahasiswa Stahnik Tridempasar akan mengadakan bincang-bincang tentang salah satu ajaran agama Hindu di dalam kitab Suci Weda, yaitu Tatwa Masih. Nah, di samping saya telah hadir Saudara Imade Sukerta yang akan menyampaikan materi-materinya itu kepada Saudara Imade Sukerta. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan sedikit tentang ajaran Tatwa Masih, di mana ajaran ini telah kita ketahui bersama. Tatwa Masih, sumber aslinya itu berasal dari Chandogya Upanisad. Dalam di sana adalah asal kata daripada Tatwa Masih bersebut. Dan kita ketahui kenapa umat manusia khususnya harus mempelajari ajaran Tatwa Masih. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan sebagai manusia sangat penting artinya. Karena kita mengetahui bahwa ada berbagai jenis kehidupan. Dalam Padma Purana disebutkan ada 8.400.000 jenis kehidupan. Dan di antara 8.400.000 jenis kehidupan, ada 400.000 jenis manusia. Melihat hal tersebut, begitu jarangnya Sang Atma mendapatkan kesempatan menjadi manusia. Setelah mendapatkan kesempatan sebagai manusia, apa yang harus dilakukan oleh manusia tersebut? Tentu saja untuk mengerti apa tujuan kehidupan sebagai manusia, kita tidak membuat dogma tersendiri. Atau dokren tersendiri. Tetapi kita harus melihat kitab suci. Karena apa? Karena kebenaran yang sejati bersumber dari kitab suci. Dalam menawa Dharma Sastra disebutkan Veda Kilo Dharma Mulam. Dharma berasal dari Veda. Nah sekarang apa fungsi badan manusia? Dalam Srimad Bhagavatam Sekanat 7 disebutkan Jadi manusia hendaknya sejak masa komara, sejak masa kanak-kanak, dia harus dharman begawatan biha. Dia harus mempelajari Dharma. Dharma tentang Idusang Yang Bidibasa. Dharma tentang Tuhan Yang Maha Esang. Karena apa? Durlaba manusia janma, karena lahir sebagai manusia, itu sangat jarang sekali. Durlaba manusia janma. Durlaba berarti jarang didapatkan kesempatan seperti itu. Walaupun badan manusia mempunyai sifat yang sama seperti mahluk lain. Dia akan disebutkan Adruam. Adruam berarti bersifat sementara. Seperti badan anjing, badan kucing, badan ayam, dan lain sebagainya. Semua akan meninggal. Semua bersifat sementara. Begitu juga badan manusia bersifat Adruam. Bersifat Artadam. Eh bersifat Adruam. Tetapi Artadam. Artadam berarti dia mempunyai makna yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena dengan menjadi manusia, seseorang bisa meningkatkan kehidupannya. Untuk mencapai tujuan daripada semua kehidupan. Yaitu Brahma Shokyam Tu Anantam. Brahma Shokyam berarti kebahagiaan rohani. Kebahagiaan yang Anantam. Kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Yang tidak akhirnya. Itulah fungsi badan manusia. Nah demikian. Jadi untuk bisa mencapai Ananda tersebut. Atau Brahma Shokyam tersebut. Seseorang harus mengikuti aturan-aturan Kitab Suci Veda. Salah satu Dharma. Yang dicanangkan. Yang termuat dalam Kitab Suci Veda. Yaitu dalam Chandogya Upanishad. Adalah Tatwa Masih. Istilah Tatwa Masih ini sering kita mendengar. Tapi apa yang disabdakan oleh Veda. Mengenai penjelasan Tatwa Masih. Tatwa Masih. Tat berarti itu. Jadi Tat berarti itu. Itu yang ada dalam dirimu. Itu yang ada dalam tubuhmu adalah dirimu. Itulah artinya Tatwa Masih. Tatwa Masih berarti itu yang ada dalam tubuhmu itu adalah dirimu. Oleh karena itu sering diartikan. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Itu artinya bahwa kita adalah Tat itu. Kita semuanya Tat itu. Kita semuanya Jiwat Ma itu. Istilah Tatwa Masih ini identik dengan Aham Brahmasmi. Aham berarti aku. Brahmasmi. Brahman berarti Brahman. Bahwa aku adalah Brahman. Tetapi pengertian Brahman disini berbeda dengan Brahman sebagai kebenaran mutlak. Sering orang mengatakan bahwa Brahman itu juga Tuhan. Benar juga. Tapi dalam konteks Tatwa Masih. Dalam konteks Aham Brahmasmi. Brahman disini berarti Sangatma. Aham Brahmasmi. Itulah langkah pertama untuk menerapkan ajaran Tatwa Masih. Kita harus mengetahui siapa diri kita. Siapa diri kita yang sejati. Itulah Tatwa Masih. Bahwa diri kita bukanlah badan jasmani ini. Tapi gini kita adalah Jiwat Ma itu sendiri. Demikian. Jadi oleh karena itu semua orang di dunia material ini. Di dunia ini. Adalah sama. Demikian. Karena bersumber dari. Karena berasal dari sumber yang sama. Disebutkan dalam begawad kita. Bab 15 ayat 7. Sana disebutkan. Mama Iwam Syu Jiwa Loke. Jiwa Buta Sanatana. Mana Sastra Nindriyani Prakerti Stani Karsati. Sana disebutkan Mama Iwam Syu Jiwa Loke. Jiwa Buta Sanatana. Jiwa Buta artinya. Atma-atma yang terikat di dunia material ini. Bagian yang kekal. Bagian percikan yang kekal dari diri. Mana Sastra Nindriyani. Mereka itu berjuang keras sekali melawan indriya. Enam indriya termasuk pikiran. Demikian. Mereka berjuang keras melawan. Kehidupan di dunia material ini. Jadi. Sana disebutkan bahwa kita itu. Semua mahluk di dunia ini. Berasal dari beliau. Berasal dari Tuhan yang menghasilkan. Atau Iwam Syu Jiwa. Dan demikianlah pandangan Tatwa Masih. Oleh karena itu. Kenapa terjadi banyak sekali pertengkaran di dunia ini. Jadi perang. Kerusuhan. Pembunuhan. Pemerkosaan. Dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena mereka tidak mengerti. Siapa dirinya. Mereka tidak. Mampu menerapkan ajaran Tatwa Masih tersebut. Dan demikian. Jadi itulah sebabnya. Mereka bertengkar. Karena konsep. Yang bertentangan dengan Tatwa Masih. Konsep yang bertentangan dengan Tatwa Masih. Adalah. Aham Ameti. Ada Aham Ramashmi. Ada Aham Amiti. Aham Amiti berarti. Aku adalah badan ini. Segala sesuatu yang berhubungan dengan badan ini adalah milikku. Oleh karena itu orang sering. Apa namanya. Fanatik sekali dengan konsep ini. Dengan label-label ini. Saya orang India. Saya orang Bali. Saya orang Amerika. Saya orang Indonesia. Saya ini. Saya itu. Dengan konsep aku inilah. Mereka bertengkar. Semua ini kan label-label badan saja. Tapi kalau kita mendalami ajaran Tatwa Masih universal. Baik dia berkulit putih. Baik orang tersebut berkulit hitam. Baik dia makhluk di bawah manusia. Secara badan. Itu semua berasal dari Tuhan. Kalau kita mengetahui hal tersebut dengan keingisapan. Maka seseorang. Akan bisa mengembangkan. Rasa kasih sayang. Yang merupakan pengejuan tahan daripada ajaran Tatwa Masih. Nah demikian. Jadi. Itulah konsep pertama. Memang. Secara teori seperti itu. Tapi secara praktik. Kita harus tunduk. Bagaimana mempraktekkan ajaran ini. Pertama kita harus tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada otoritas tertinggi. Otoritas tertinggi suatu agama adalah kitab suci. Jangan kita memandang bahwa kitab suci itu hanya sebagai pajangan saja. Tapi kita harus mempelajarinya. Menghisapinya. Dan menerapkannya. Karena semua dharma bersumber dari sana. Beda kilu dharma mula. Apapun. Yang ingin kita ketahui. Ada dalam kitab suci. Demikian. Jadi. Jadi dengan cara seperti itu. Maka individu-individu yang telah. Menghisapi ajaran Tatwa Masih. Akan menciptakan. Masyarakat yang damai dan bahagia. Yang kita cita-citakan bersama. Kan demikian. Jadi. Bagi orang yang telah menerapkan ajaran Tatwa Masih. Maka dia mempunyai pandangan yang sama. Dia disebut orang dira. Tira tatrasnah muhyati. Dia tidak akan muhyati. Dia tidak akan kebingungan. Kebingungan terhadap apapun yang terjadi di dunia masjari. Nah demikian. Jadi. Sifat-sifat orang yang telah insyap akan Tatwa Masih. Disebutkan dalam bergawad kita. Widya winaya sampane. Brahmane ga wihastini. Suni cewa syopakesya. Pandita sama darsina. Dia disebut pandita sama darsina. Seorang pandita. Yang mempunyai pandangan yang sama. Terhadap semua ciptaan. Hal itu diperlukan dengan bidya binaya sampane. Dengan pengetahuan. Pengetahuan tersebut didapatkan. Melalui kitab kita cuci. Nah demikian. Jadi. Itulah langkah pertama. Mungkin yang bisa kita lakukan. Kita harus mengerti apa itu taktomasi. Kemudian bagaimana menerapkannya. Nah kemudian. Kalau masing-masing individu melakukan hal tersebut. Maka. Niscaya. Sudah pasti. Kehidupan masyarakat di dunia ini. Akan. Apa namanya. Akan damai. Akan sejahtera. Nah itu dimulai dari kita. Dari individu dulu. Jangan kita menyuruh orang lain dulu. Begitu baru kita. Alangkah baiknya. Kalau kita tahu dulu. Kita lakukan dulu. Jadi. Ya kalau bisa. Kalau masyarakat secara umum mungkin tidak bisa mempraktekkan. Secara real. Para pemimpin. Harus memberikan contoh terlebih dulu. Kan begitu. Karena dalam bagaimana kita disebutkan. Apa yang dilakukan oleh orang besar. Standar apa yang dilakukan oleh orang besar. Akan dibutin oleh orang awal. Nah demikian. Itu seharusnya. Karena kalau orang menerapkan ajaran tatuamasi. Dia akan mempunyai kekuatan. Dia akan mempunyai kesucian. Kesucian adalah kekuatan. Kalau dia mempunyai kekuatan secara spiritual. Maka dia akan bisa mengarahkan masyarakat pada jalan kitab suci weda. Pada jalan yang benar. Itulah yang diharapkan oleh ajaran tatuamasi. Nah demikian. Jadi mungkin demikian. Untuk selanjutnya. Waktu saya kembalikan kepada. Saudara. Saudara membawa acara. Berbisa. Demikianlah tadi. Tentang ajaran tatua. Dalam kitab suci. Telah disampaikan secara panjang lebar oleh saudara Soekarta. Saudara Soekarta. Apa yang saudara sampaikan tadi. Dapat kita telah. Bahwa. Tatuamasi dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Sangat berperan. Dalam arti. Demi keharmonisan. Dunia ini. Atau demi keharmonisan masyarakat. Nah mungkin disitu saudara Soekarta bisa memberikan lagi penjelasan-penjelasan. Bagaimana kah seandainya tatuamasi dalam masyarakat ini. Tidak dipahami betul oleh masyarakat-masyarakat. Khususnya masyarakat Hindu sekarang ini. Karena kita lihat situasi negara kita ini. Kalau kita kaitkan ke sana. Negara kita ini semakin kacau. Karena dengan adanya rasa egoisme. Rasa keakuan manusia-manusia sekarang. Nah mungkin saudara Soekarta bisa memberikan penjelasan tentang ke depan. Apabila tatuamasi itu kurang dipahami atau didalami oleh masyarakat-masyarakat Hindu. Dan khususnya dan masyarakat manusia Indonesia. Kalau memang ajaran tatuamasi tidak diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Khususnya masyarakat Hindu. Kita sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Jadi masyarakat akan menjadi kacau. Masyarakat tidak akan mempunyai rasa kasih sayang. Terkala rasa kasih sayang itu sudah kering dalam diri manusia. Maka seseorang akan melakukan apa saja untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita berharap. Janganlah hal itu sampai terjadi. Jadi paling tidak. Hal itu sudah diperkenalkan dari sejak dahulu. Tentang ajaran tatuamasi tersebut. Dan itu sudah memasyarakat. Tinggal sekarang bagaimana menerapkannya secara praktis. Bagaimana memberikan keyakinan lebih kuat kepada masyarakat agar mau mengarah ke hal tersebut. Jangan kita membuat mereka pesimis terhadap ajaran agama mereka sendiri. Sehingga mereka ogah atau enggan. Untuk melakukan ajaran-ajaran kitab suci yang begitu lukur. Ajaran-ajaran tatuamasi yang begitu universal. Dan kita tahu masyarakat akan menjadi kacau. Karena disebutkan dalam kitab suci beda. Orang suci atau orang sadu mempunyai 26 kualitas. Di antara 26 kualitas tersebut. Salah satu yang termulia adalah sikap kasih sayang. Sikap kasih sayang. Jadi kasih sayang kepada semua makhluk. Bukan hanya kepada manusia saja. Dan mikir. Tentu saja hal ini memang perlu proses. Tidak bisa hanya dibacanakan saja. Seorang bisa menunggu kembangkan rasa kasih sayang tersebut. Apabila dia mempraktekkan. Mempraktekkan prosedur atau proses-proses yang dituangkan dalam kitab suci beda. Tidak bisa kita hanya bicara di depan. Lalu tiba-tiba kita sudah menjadi bingsap akan terkomasi. Tidak. Praktek-praktek tersebut misalnya seorang harus lakukan salah satu proses-proses kitab suci. Misalnya mungkin puasa di hari tertentu. Mengalikan indriah. Kemudian sembahyang. Bapakali dengan kusuk serius. Dari dalam. Dalam begawad kita disebutkan dadami budi gamtam. Yang mampu pajan tipik. Tesam setatam yutanam bajatan priti perwakam. Apabila seseorang sudah terus berbakti padaku. Memuja diriku. Tesam setatam yutanam bajatan priti perwakam. Dengan priti perwakam. Dengan cinta kasih rohani. Maka dadami budi gamtam. Aku yang ada dalam hatinya memberikan dia budi yogam. Budi yogam berarti kecerdasan rohani. Untuk mengerti hal-hal di luar jangkauan otak material kita. Karena masalah agama ini tidak bisa kita logikakan semuanya. Tidak selalu bisa dilogikakan. Jadi kalau kita mengikuti proses tersebut. Tuhan yang ada di hati kita sebagai para makmang. Dia akan mengarahkan kita. Yang memungkinkan kita untuk mengerti beliau. Itulah caranya. Sembahan tiap hari. Kemudian ucapkan nama suci beliau. Ingat kepada beliau. Dan dengan demikian. Membaca kitab-kitab suci beda. Karena disana akan memberikan pengetahuan. Tumbuh ilmu pengetahuan dan keinsapan. Dan demikian kalau pengetahuan saja tanpa dipraktekkan. Itu menjadi beranganangan. Berhayal. Kalau hanya praktek saja tanpa tahu maknanya. Tanatik kan begitu. Jadi kalau bisa. Giyana vidyana salinan. Giyana pengetahuan. Dan di giyana prakteknya gimana. Itu langkah demi langkah. Memang. Seharusnya siapapun yang mengetahui ajaran ini. Tentangnya dia memulai. Secepat mungkin. Sedini mungkin. Untuk berangsung-angsung mempraktekannya. Kita jangan saling tunggu gitu. Biasanya orang kan. Dia dulu. Baru saya nanti. Nanti saja kalau saya sudah tua. Orang-orang pada umumnya. Nanti saja kalau sudah tua. Baru belajar beda. Setelah dia. Waktu muda kita. Belajar beda dong kitab suci. Kita bilang. Ah kenapa sekarang masih muda. Badan masih kuat. Kita menikmat saja dunia ini. Nanti saja setelah saya umur sekian. Baru saya belajar beda. Setelah dia umur tua. Gimana? Janji anda. Ah gimana belajar beda. Orang mata sudah labur. Kemudian ingatan berkurang. Pokoknya orang-orang di jaman Kali Yuga sekarang itu pintar sekali menghindari ajaran beda gitu. Tapi hendaknya kita jangan seperti itu. Jadi walaupun pada umumnya demikian. Tetapi paling tidak siapapun yang mengetahuinya. Paling tidak kita yang akan berusaha untuk terjun ke masyarakat. Kalau kita ingin mempunyai rasa prihatin terhadap hidup masyarakat sekarang ini. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau bisa yang lain juin. Tidak masalah. Itu lebih bagus kan begitu. Jadi demikian. Jadi sesuai dengan pertanyaan saudara tadi. Kalau itu memang tidak diterapkan. Kita tidak bisa dah bayangkan. Dunia ini akan kering kasih sayang. Apa yang terjadi? Jadilah makin banyak pertengkaran. Ya kan orang tidak peduli dengan orang tuanya. Tidak peduli dengan anaknya. Tidak peduli dengan suami, dengan istri, segala macam. Karena tidak ada kasih sayang. Demikian. Tidak mengerti apa kewajiban dia sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Karena mereka menjalankan ajaran yang disebut ajaran carwaka. Dalam saudara sana kan ada ajaran carwaka. Dalam ajaran carwaka tersebut. Poinnya adalah. Kita harus menikmati dunia ini sepuas-puas. Bagus dari saudara Soekerta. Penjelasannya cukup menarik. Namun disini juga kita mungkin saudara Soekerta perlu memberikan solusi. Atau pandangan-pandangan. Dimana pada saat ini. Masyarakat-masyarakat Hindu. Banyak menyala tafsirkan tentang tatu amasi itu. Dimana banyak orang beranggapan bahwa tatu amasi itu. Dalam artinya aku adalah engkau. Dan engkau adalah aku. Dan disini orang-orang sering salah menafsirkan. Dimana banyak orang beranggapan bahwa milikmu adalah milikku. Itu yang diplesetkan sekarang ini. Mungkin saudara Soekerta bisa memberikan pandangan-pandangan atau solusi kepada masyarakat. Agar nantinya apabila dalam masyarakat mendapatkan kata-kata tatu amasi. Kan sekarang lebih populer lagi tatu amasi itu. Jangan sampai itu disalah artikan. Dimana tatu amasi itu kalau bisa disesuaikan perlu dipahami dan perlu ditelah dengan baik. Sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima orang dengan baik. Mungkin saudara Soekerta bisa memberikan penjelasan secara tambah. Benar sekali seperti yang saudara katakan tersebut. Bahwa di zaman kali juga sekarang ini banyak terjadi pemelesetan. Banyak terjadi sekali penyimpangan-penyimpangan. Sehingga kebenaran itu menjadi saru. Jadi rancu. Dan demikian. Jadi ada orang mengatakan tatu amasi. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Hartamu adalah hartaku. Istrimu adalah istriku. Kalau demikian kan jadi kacau ya. Jadi itu salah pengertian. Jadi saya jelaskan. Bahwa tatu amasi yang sejati. Itu berarti bahwa tatu itu yang ada pada dirimu adalah dirimu. Jadi mengacu pada jati diri. Mengacu pada jati diri yang sejati. Jadi penjelasan tatu amasi dalam Chanogia Upanishad ini dijelasin dalam Upanishad lain sebagai Aham Brahmasmi. Aham berarti aku Brahman berarti jiwatma. Rahman dalam hal ini berarti jiwatma. Jadi. Kenapa aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Itu benar. Tapi orang harus mengerti. Aku adalah sangatma. Anda juga sangatma. Demikian. Jadi saya sama dengan anda. Jadi kita berasal dari sumber yang sama. Jadi Tuhan sendiri. Kita adalah bagian percikan yang kekal. Baik itu anjing. Baik itu burung. Baik itu manusia. Atau binatang lainnya. Itu mereka bersembar dari hal yang sama. Mereka sama sebenarnya. Orang yang menginsafi ajaran tatu amasi disebut pandita sama dari sinahan. Apanya yang sama dilihat. Adalah atma tersebut. Sangroh tersebut. Atau sering disebut jiwatma tersebut. Itulah yang sama. Setelah kita mengetahui bahwa semua adalah jiwatma. Tumbuhan-tumbuhan mempunyai atma juga. Kalau kita melihat semua itu sebagai bagian dari Tuhan. Bapak yang sama. Dalam bergabung kita disebutkan. Aham pita, praja pita. Akulah ayah yang memberikan benih. Lalu bagaimana kita tega menyakiti. Terkala kita mengetahui bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Secara wajar. Kalau orang sehat ya. Tidak mau menyakiti saudaranya. Kan begitu. Jadi kalau itulah pengertian tatu amasi yang sebenarnya. Bahwa aham remasmi. Aku bukanlah badan jasman ini. Baik dia orang Amerika. Baik dia orang Afrika. Baik dia orang Indonesia. Itu semua cuma nama label-label aja. Cap-cap saja. Kan begitu. Yang bentuknya mungkin berbeda secara jasman ini. Tapi di dalamnya bersumber dari sumber yang sama. Itulah pengertian tatu amasi yang sebenarnya. Orang sering mengatakan kita mencari jati diri yang sejati. Jati diri yang sejati itulah sudah diberikan oleh tatu amasi tersebut. Yaitu kita adalah bukan badan ini. Kita adalah jiwatma. Nah sekarang bagaimana menerapkan rasa kasih sayang itu lebih lanjut? Kita harus mengetahui apa kebutuhan jiwatma itu. Kita punya badan. Kita sering di pelihara badan ini kan. Kita kasih makan dengan nasi. Dengan sayur-sayur mayur. Dengan makan-makan lain. Kita pelihara badan. Begitu juga ada cara untuk memelihara atma tersebut. Dia juga punya kebutuhan. Seperti kita yang terikat dalam badan ini. Kita memakan seperti burung dalam sangkar. Selama ini kita telah membersihkan badan kita dengan baik sekali. Menghiasnya. Bukan tidak boleh. Boleh. Tetapi kalau kita hanya membersihkan sangkarnya saja. Biar kita pakai sangkar mask. Burungnya lupa kasih makan. Ya kan? Bagaimana burung itu kan mati dia. Nah demikian. Begitu juga selama ini. Kenapa terjadi banyak pertengkaran. Terjadi banyak kekacar. Dan banyak masalah timbul. Karena orang itu lupa. Memberikan makan kepada jiwat ma. Lupa memberikan makan kepada jiwat ma. Dia hanya memberikan. Memelihara badan saja. Boleh memelihara badan. Siapa yang melarakan. Tapi jangan lupa juga. Memenuhi keinginan. Sangat jiwat ma tersebut. Nah demikian dia pengertian tentang tentang masyid. Oke pemeriksa. Itulah tadi penjelasan. Saudara Soekerta. Jangan sampai kita menyalahtafsirkan tentang tatu amas itu. Nah tadi udah dijelaskan oleh saudara Soekerta. Secara panjang lebar. Tatu amas itu harus dipahami betul-betul. Kemudian dijiwai. Jangan sampai tatu amas itu di masyarakat. Khususnya kita masyarakat Hindu. Disalah artikan. Sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan agama. Nah. Saudara Soekerta. Mungkin disini kami akan. Mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai tatu amas itu. Mungkin saudara Soekerta bisa memberikan. Apa namanya. Kejelasannya itu. Mungkin bisa memberikan sloka-sloka dalam bahwa kita itu. Tentang tatu amas itu. Tentang tatu amas itu. Sehingga. Pemeriksa atau masyarakat Hindu pada umumnya. Bisa. Mengetahui. Dan bisa. Mencarinya di bawah kita itu. Sehingga dia dapat memahaminya. Secara gamlang tentang tatu amas itu. Mungkin kepada saudara Soekerta. Soekerta kami bersilakan. Ajaran tatu amas itu hampir bisa kita temukan dalam setiap kitab suci weda. Khusus yang terkenal Upanishad. Maha Upanishad. Itu bagaimana kita. Di sana. Kalau kita kaji. Hampir dalam setiap penjelasan. Kitab suci tersebut. Ada tatu amas. Begitu juga dalam sloka-slokanya. Atau ayat-ayatnya. Sloka pertama yang mungkin bisa saya ingat. Karena ada 700 sloka. Tidak ingat semuanya. Salah satunya bab dua ayat 13. Itu menguraikan tentang tat. Ya kan. Tentang sangat ma. Sana disebutkan. Bahwa tat atau sangat ma disebut. Disebut dehi. Dehi berarti dia yang memiliki deha. Dia yang menguasai badan. Kita ini disebut dehi. Dehi itu sama dengan sangat ma. Sama dengan tat yang ada pada tatu amas tersebut. Jadi sangat ma ini. Atau dehi ini. Dia berpindah terus dari satu badan ke badan lain. Sesuai dengan karmanya. Pada waktu meninggal. Kita meninggalkan badan kan begitu. Pergi. Sesuai dengan karma kita. Kemudian pada suatu masa tertentu. Mendapatkan badan baru lagi. Tapi. Dehi. Atau tat yang sama tersebut. Tidak mengalami perubahan. Dirastatra namiyati. Orang yang dira. Orang yang tenang. Orang yang bijaksana. Dia tidak bingung. Melihat perpindahan. Sang atma ini. Atau tat. Dan demikian. Kemudian dalam. Seloka bab dua tersebut. Menguraikan banyak sekali tentang sifat-sifat tat. Sifat-sifat sang atma. Atau jiwa atma tersebut. Dan demikian. Kemudian. Bagi mereka yang sudah mencapai. Keingsyapan tatu amasi. Disebutkan juga ciri-cirinya. Tadi sudah saya sebutkan salah satu seloka. Sejokal lainnya juga mengatakan. Brahma buta. Prasana atma. Na so cati nakang sati. Disebutkan brahma buta. Brahma buta berarti. Buta berarti atma juga. Atau jiwa. Atau insan. Brahma buta berarti. Sang jiwa yang telah mencapai tingkatan brahma. Brahma buta. Tingkatan kebahagiaan rohani. Prasana atma. Na so cati nakang sati. Dia disebutkan prasata atma. Dia selalu riang. Dia selalu bahagia dalam hatinya. Dalam seloka bagwatan lain disebutkan atma ramas chamu yayu. Dia disebut atma ramas. Puas dalam dirinya. Demikian. Orang yang puas dalam dirinya. Bukan berarti tidak bekerja. Bukan berarti tidak ngapa-ngapain. Usaha sedangisap makan diri. Tidak peduli dengan masyarakat. Tidak peduli dengan keluarga. Itu salah juga. Karena di seloka yang lain dalam bagwatan kita. Bab 2 ayat 47 disebutkan. Tapi jangan engkau menganggap dirimu sebagai penyebab hasil kegiatan. Kadang-kadang orang itu kalau dia kerja berhasil kan ya ego. Ya karena akulah ini berhasil. Padahal semua tiga sifat alam yang bekerja. Tenaga Tuhan yang bekerja. Dia cuma alat. Kadang-kadang dia lupa bahwa dirinya alat. Dia pikir dirinya hebat. Itulah disebut ahangkara. Ahangkara wimudatma. Keakuan yang palsu. Nah demikian. Jadi disebutkan disana. Makarma pala hitur. Mati sanggostu akarma. Jangan terikat untuk tidak melakukan tugas kewajiban. Bagaimanapun juga. Kita yang hidup bermasyarakat. Kita mempunyai kewajiban horizontal. Kewajiban pada masyarakat. Selain kewajiban vertikal. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tapi jangan lupa. Janganlah kita mementingkan diri sendiri. Mentang-mentang sudah moksa. Lalu sendiri aja cuek dengan jadikan gitu. Itu bukan orang. Itu namanya mementingkan diri sendiri. Orang suci tidak seperti itu. Tidak menyepi. Tidak menyendiri. Ada sekelompok orang yang seperti itu. Ada memang. Tapi yang lebih baik dari itu. Adalah. Dia berada di tengah-tengah masyarakat. Dan dalam begitu banyak permasalahan yang komplit dalam masyarakat. Dia ada di dalamnya. Dia tidak menjauhkan diri. Dia tidak meninggalkan kewajiban dia. Dia tidak membiarkan masyarakat tersebut tenggelam. Kalau dia tahu kebenaran dia akan berusaha mengabdikan hidupnya. Untuk menyadarkan masyarakat tersebut semaksimal mungkin. Walaupun dia pasti sadar. Dia hanya berusaha. Tuhan lah yang menentukan. Jangan terikat untuk tidak melakukan tugas kewajiban. Itu berarti kita disuruh bekerja. Kita disuruh melakukan kewajiban. Apapun posisi kita. Tuhan tidak pernah seperti Arjuna. Arjuna tidak pernah dinasehati. Karena dia, oh. Karena engkau memuja aku sekarang. Lalu engkau pergi aja ke hutan bertapa. Kan tidak begitu. Justru Arjuna yang minta begitu. Untuk apa saya membunuh saudara-saudara saya? Bagi saya apa gunanya kerajaan yang besar? Bagi orang suci seperti Arjuna. Dia tidak peduli dengan dunia ini sekalipun dikasih. Karena bagi dia itu tidak ada urusan. Lebih baik saya menyepi. Meminta-minta menyendiri. Daripada saya harus membunuh sana keluarga. Hanya demi saya menjadi raja. Hanya demi mendapatkan kerajaan. Tapi Krishna mengatakan. Jangan lari dari tugas kewajiban. Bagi dirimu sendiri oke kamu selamat. Tapi jangan karena kau sebagai seorang satria. Jangan lari dari tugas kewajiban. Bertempurlah. Kan gitu. Bertempurlah demi pertempuran saja. Jangan hitung untung ruginya. Ya kan? Karena Krishna memberikan dia keyakinan seperti itu. Dia harus bertempur. Nah demikian. Jadi akhirnya dia bertempur. Gitu juga kita sekarang bertempur. Walaupun tidak di medan perang Kursetra. Kita bertempur dengan begitu banyak masalah. Dalam batang Hindu itu sendiri. Ya ada komplik parisadu. Ada masalah adat. Masalah macam-macam. Itu kita harus selesaikan. Kita sudah tahu bahwa Veda merupakan sumber hukum Hindu yang tertinggi. Lalu kenapa sekarang kita tidak pakai itu? Kita bilang Veda sumber hukum Hindu. Kita bangga dengan judul itu. Lalu kenapa saat kalian menyelesaikan masalah seorang tidak mengacu pada Veda? Seorang hanya mengacu pada kepentingan dirinya sendiri saja. Di sana letaknya sehingga penyelesaian masalah tidak terjadi. Nah demikian. Jadi itulah beberapa sloka yang mengungkapkan tentang ajaran tertomasi. Dan banyak lagi sloka lain. Jadi disebutkan. Widya Minaya Sampani, Brahmane Gawiasini, Sunni Cewesaw Pakejo, Pandita Samadarsinaha. Jadi seorang pandit memandang ayah sama. Karena dia memandang sangat ma. Demikian. Kemudian. Dalam sloka-sloka lain. Seperti dalam Simad Begwatam. Juga banyak mengurengkan tentang sangat ma. Dan juga tentang Tuhan itu sendiri. Jadi kalau seorang bisa menginsyapi hal tersebut. Dirinya sendiri dulu diselamatkan. Kemudian setelah itu dia terjun. Masyarakat untuk dilamatkan orang lain. Memperkenalkan. Jadi perlu begitu. Karena kita semua pada umumnya dunia ini kan terikat. Bagaimana kita menyelamatkan orang. Kalau kita sendiri saja tidak becus. Iya kan. Kalau kita mau mempunyai tekan seperti itu. Kita manggap mengikuti proses Veda. Setelah itu. Nanti Tuhan akan mengatur segala sesuatunya. Dan demikian. Jadi perlu ketulusan di sini. Karena kita berbicara masalah Tuhan. Karena kita berbicara masalah tenaga Tuhan yang bekerja. Bukan kita yang mengatur mengendalikan. Tapi iswara parama. Jadi iswara tertinggi adalah Tuhan sendiri. Dan demikian. Jadi tinggal kita. Mempraktekkan. Menerapkan. Pertama itu kita membaca. Mengenal Veda itu dulu. Yang pertama bisa dilakukan adalah. Karena masyarakat pada umumnya belum begitu. Mengenal apa itu Veda. Mereka berpikir bahwa Veda itu satu buku. Menjelak gedok begitu Veda. Iya kan. Padahal tidak seperti Veda itu ada bagian-bagiannya. Itu perlu diperkenalkan. Ajaran-ajaran yang begitu luhur adalah dalam tiga suci Veda. Jadi tugas kita bersama. Demikian. Demikianlah tadi pemeriksa. Bincang-bincang kami dengan saudara Soekarta. Dimana penjelasan-penjelasan dari saudara Soekarta cukup menarik. Dan mungkin seluruh pemeriksa di. Khususnya umat Hindu di seluruh tanah air. Bisa memahami dan menelah. Apa yang telah disampaikan oleh saudara Soekarta. Nah. Kalau kita telah atau kita pahami mengenai tatu amasi itu. Sangat luar biasa sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena apabila seseorang tidak mendalami tentang tatu amasi itu. Atau tidak memahami. Maka orang itu mungkin selalu menemui kehancuran. Dalam artian kalau kita misalnya dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Hindu khususnya. Apabila kita tidak menerapkan tatu amasi itu. Maka otomatis keharmonisan masyarakat tidak terjamin. Karena tatu amasi itu membawa kita ke situasi yang aman, tentram, dan damai. Dan semoga pemeriksa di seluruh tanah air khususnya umat Hindu dapat memahaminya dan dapat mendengarkan perbincangan kami ini tadi dengan saudara Soekarta. Mungkin karena waktu pemeriksa tidak memungkinkan lagi. Mungkin perbincangan kami kami cukupkan sampai di sini. Kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Santi. Terima kasih telah menonton!